Intro 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 Semuanya kembali lagi sama gue MG DALENA Dan kali ini gue lagi di Kota Medan Sebenernya gue lagi pulang kampung sih Dan ini gue mau sarapan Ini sebenernya udah jam 12 siang Tapi gue mau ngajak kalian makan di warung kopi Yang bukanya 24 jam Dan ini tuh wajib banget kalo kalian ke Medan Harus makan disini Nah di belakang gue ini udah ada warung kopi Yang menjual, sebenernya menjual Indomie saja Cuma diolah lagi menggunakan bumbu khas Aceh Sebenernya itu dan rame banget Laku keras dari tahun 1991 Dan buka sampe sekarang rame terus Kalian penasaran yuk ikutin gue Tadah ini dia namanya Warkop senyum ketawa agem Kenapa yang ngamain warkop senyum ketawa Karena abis makan Indomie nya Kalian pasti akan senyum, akan tertawa Dan ini cocok banget kalo buat mongkrong bareng temen-temen Asik-asikan dan makanannya tuh enak Pasti buat kalian bahagia Ayo kita langsung liat proses masaknya Sejak 28 tahun yang lalu Warung Kopi Agam ini telah menyajikan Indomie Bangladesh Yang dimasak becek atau sedikit basah Indomie nya dimasak menggunakan bumbu Indomie Lalu ditambahkan lagi telur, sayuran Dan tentunya bumbu khas mie Aceh Yang dikirim langsung dari Aceh Oke ini Jami Banglades E Ini itu signature nya Jagoannya Warkop agam senyum Tidak ada di tempat lain hanya satu-satunya Dan katanya paling enak di Medan Dan memang sih Jadi tuh kalo misi jenis kayak gini Yang ala-ala Aceh, Indomie Aceh Itu tuh kalo di Medan terpusat di sekitar Suma Sakit Elizabeth Dan di Jalan Mutakulis ini Haji Misbah Dan gue udah nyobain Yang di Elizabeth sampe disini Lebih enak yang disini Dan ini tuh bukanya 24 jam Jadi cocok banget nih kalo gue datengnya Siang tetep rame Cuma gak serame malem Kalo rame kalian mau nongkrong-nongkrong sama temen-temen Ini juga asik Ada live music juga Nah jadi ini yang gue pesen Ada mie Banglades E Bukan yang ori Kalo yang ori itu dia gak pedes Kalo yang tanpa ori Itu dia pedes Ini harganya 10 ribu Jadi dia tuh Indomie goreng Lalu ditambahin bumbu khas Aceh Wow Hmm Lalu ditambahin telur, sawi Sama daging ayam Wanginya sampe sana gak Nah Minyak kayak gini aja tuh sebenernya udah enak Cuma kalo gue setiap kesini Gue tuh selalu tambahin namanya Ini puding telur Sebenernya ini namanya tulur salah mateng Cuma disini Disebutnya puding Jadi cara makannya tuh dituang Oh my god Lalu Kalo sama matengnya ini Dipecahin Lalu diaduk-aduk Dan by the way Tadi malem tuh gue habis kesini Terus makan rame-rame Gue udah makan ini Terus besok paginya Sarapan gue makan ini lagi Wow Jadi lebih creamy Oh my god Makan guys Wow Wow Mantep Jadi tuh dia bumbunya Bumbu Indomie nya masih terasa Ditambah sama kalo kalian makan mie Aceh Ini tuh bumbunya serupa kayak gitu Cuma yang ini tuh lebih lembut Gak sekenceng mie Aceh pada umurnya Dan ini bumbunya langsung dikirim dari Aceh Karena bumbunya juga orang Aceh Gue suka Indomie nya tuh pas Gak terlalu keras Gak terlalu lembek Dan karena ditambahin tempur Dia jadi lebih creamy Karena ini sebenernya Ini tuh dipanggilnya disini Indomie Becek Karena dimasak Wahnya sampe mengental Sampe agak kering Jadi tuh dia jemek-jemek gitu Hmm Oke Dan disini gue pesen minum Aceh Tarik Ini tadi busonya pengen bumbu jatoh-jatoh Cuma udah larut Mantep Gak terlalu manis Ini gak cukup satu deh sebenernya Cuma abis ini gue mau makan Dan ini rasanya gak pernah berubah Karena gue tuh udah nyebeda ini Dari kecil loh Dulu tuh dia lepasin Tidak ada bukaan di sini Bukaan di Ruko Jadi kayak di pinggiran jalan gitu Di tendaan Dan itu udah buka dari tahun 1991 Dan disini baru dua tahun Dan rasanya gak pernah berubah Konsisten terus Mantep sih Gak ada yang bisa buat unduni seenak ini Habis dalam sekejap Dan disini kalo malem tuh suka ada nasi perang Kayak nasi kucing gitu Dan berbagai cemeran lainnya Itu lagi ada result Kalo pagi-pagi sampe siang Masih anget ya Nah tuh gue disini Persen sate kerang Cuma lagi tidak ada Kalo kalian disini jangan lupa Persen si mie Bangladesh E Tapi dia rasanya agak pedes Kalo kalian gak kuat pedes Ada mie Bangladesh E Ori Jadi jangan lupa persen sate kerangnya Boom Atep Nah gue udah sampai ke tempat cemilan khas Medan Ini adalah rujak kolam pertama kali yang ada di Medan Kalo kalian sering denger ya Di Medan itu kan ada rujak kolam Medan Di Jakarta juga banyak kan Rujak semacam itu Ini dia pencetusnya Karena ada jualan Selama 50 tahun lebih Dan kenapa dinamakan rujak kolam Karena tuh tadinya Dia jualannya tuh di pinggir kolam Di taman sebelah sini nih Nah Ini di dalam situ ada taman Ada kolam Tadinya tuh jualannya dari situ Akhirnya sekarang dapet tempatnya di luarnya Tapi namanya udah ter Apa ya Terikat lah ke rujak itu Dinamakan sama orang sekitar tuh rujak kolam Dan ini katanya enak banget Mari kita lihat Proses pembuatannya Karena ini unik banget Menggunakan Bumbunya itu menggunakan pisang Hah Gimana rasanya Bumbu rujak pakai pisang Yuk kita lihat aja Disini kan akan mendapatkan rujak kolam medan Yang rasanya masih otentik Dimana kehaslannya tuh terletak di bumbu rujaknya Yang terbuat dari Cabai Terasi Pisang batu Gula merah Kacang Dan garam Yang kemudian diulek kasar menjadi satu Dan disajikan dengan berbagai macam buah Oke ini dia rujaknya Untuk satu forsinya itu Dapet segini Harga 20 ribu Kalian bisa minta Bumbunya sudah dicampur Ataupun dipisah Gue minta dipisah Jadi tinggal Bisa dicocol Atau dituang sendiri Mantap kali Jadi tuh Bumbunya terbuat dari Cabai Terasi Pisang batu Gula merah Kacang Cabai dan garam Buah Luar biasa Nah jadi tuh Kalau yang lainnya Mengklaim dirinya Sebagai rujak kolam medan Misalnya di Jakarta Itu kawe Yang aslinya adalah ini Ini dia pionirnya Dan kenapa dinamakan Rujak Padang Takana Jowel Karena yang punya orang Padang Tapi kalau di Padang sendiri Tidak ada rujak seperti ini Karena yang punya orang Padang aja Jadi makanya dinamakan Rujak Padang Dan ini lagi panas-panas Asik banget Kalau ngerujak Yuk Tunggu Tunggu Nanasnya masih sedikit asem Cuma airnya banyak Dan gak salah sih Ini emang enak banget Bumbunya Ada pernyes-pernyes kacang Sama pisang batunya Karena tadi pisang batunya juga Tidak terlalu halus Pas dulap Dan rasa pisang batunya itu sendiri Memberikan rasa sepet gitu lah Jadi ini rasanya nano-nano banget Burih iya Pedas iya Manis iya Sepet iya Mangga Ini ada timun juga Dan ini tingkat kepadesannya Kalian bisa pilih oleh Kalau tidak pedas Sedang-saya pedas Jadi gue pesen rasa dong Nih liat tuh rumunya Oke Jadi kalau kalian ke Medan Jangan lupa mampir Ke dua tempat makan Di video gue ini Ada Warkot Agam Sama Rujak Kolam Medan Yang asli Ini mereka Kira bisa ditemukan daerah lain Cuma ada di sini Dan kekhasannya tuh Bikin tangan banget Kalau gue ke Jakarta Pasti selalu inget Gitu dua makanan Dan ini bukannya Dari jam 10 pagi Sampai jam 11 malam Dan asik Makannya di pinggir jalan gini Sama temen-temen Atau sama keluarga Pokoknya enak banget deh Jadi jangan lupa Like, comment Share, and subscribe My channel Dan jangan lupa juga Cek Instagram gue MgDLN Untuk rekomendasi ke online-line-nya Jadi See you on the next vlog Bye 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 Terima kasih.